bismillahirrahmanirrahim ilahi utlubni birohmatika hatta asila ilaika wajadubni biminnatika hatta akbala alaika ilahi dun pengerangkuloh utlubmugi nyuprih manjenengan atau merintah mogi merintah manjenengan ni engkuloh tapi birohmatika kelawan rohmat manjenengan jadi perintahnya Allah itu sebenarnya bukan bukan memberatkan tapi perintah itu kasih sayang utlub merintah manjenengan ni engkuloh birohmatika kelawan rohmat manjenengan hatta asila sehingga bisa sambung bisa teka sopokuloh ilaika datang panjenengan dengan jalani perintah Allah itu supaya bisa sampai pada rahmat Allah ujadubni wajadubni wajadubla mugi narik panjenengan wajadubla mugi narik panjenengan ni engkuloh tapi lah yang narik ampun ampun narik maksal tapi biminnatika kelawan karugerahan panjenengan harta abalan sehingga madep sopokuloh alaika datang panjenengan itu permohonan tapi sebenarnya merupakan kesadaran dengan bahasa yang lain sebenarnya kita harus menyadari bahwasannya kita ini jangan terjebak pada perkiraan atau anggapan anggapan bahwa kita ini bisa dan mampu jadi anggapan itu enggak benar walaupun Allah sudah merintah kita itu sebenarnya kita enggak mampu enggak mampu untuk menjalani itu karena memang kita ini lemah maka kalau toh panjenengan merintah ya Allah tapi kalau tetap nyumun rahmat panjenengan nah itu jadi kalau nanti sampai ken lungok tapi kalau ngaduhi sangung jadi mana-mana yang jumlah tuku apa jenengnya tuku sate tapi mau ngaduhi sangung ialah leharap tuku sate jadi kalau ngaduhi sangung jadi jangan dengan merintah tapi tetap kalau nyuman pitulungan iya ka rakbudu wa iya ka jenengan kulon jenengan zaman perintah luang ini jenengan perintah tapi kulon ngomot birrohmatika birrohmatikan itu ya disaluni rahmat jadi perintah-perintah terus ketika iya gak disaluni rahmat perlulah kata asila ilaika berkah perintah injenganiku sate jenengan jadi perintah kan paling perintah tapi perintah dan salat kemudian perintah dan salat pengen ini le iya jenengan perintah dan salatan sese Allah diperintah salat ini bercedeg dengan Allah diperintah ngamal yudin nompoi baparinya Allah tapi senajan aku nulai Allah dirahmatik Allah disa'onineh kekala Allah diriru ainsataka hatta asila sehingga bisa teka sopukullah nilaikah datang panjenengan wajilul lakmuki narik panjenengan diingkulung jadi narik disini artinya apa ya kalau diseret, diseret, dicancang, dituntut dituntut, dituntut dituntut itu kan tidak bisa dituntut dituntut, seperti tangannya harus dituntut tapi disini untung bimintatika bimintatika kewalahan anugerah panjenengan jadi secara kesadaran kita itu seringkali salah salah menyadari bahwa kita itu gak mampu sedangkan jalan kita ini gak akan bisa kita lalui jalan ini atau kita gak akan mampu berangkat kalau tidak dituntut oleh Allah kita ini manusia itu walaupun sudah diperintah untuk melakukan suatu tugas dari Allah tapi secara karakter dasar manusia itu lemah harus tunduk dengan kelemahan itu maksudnya dibutuh si Allah menurut saya itu tetapi dari sisi derajat pangkat kita ini sekadul diangkat jadi kaula jadi kaula itu dikongkong lakoni perintah tapi ini gak bisa lakoni lakui maka kita memohon lagi jadi dengan tarik maon ditarik laku diri gak bisa lakukan ya ditarik benar-benar ini ya perintahku sudah berjaya sudah nyampe Allah sudah memerintahkan kita untuk memasuki jalan yang tersedia jalan ini harus disediakan ya instruksinya ya harus ditompok ya berarti instruksi sudah kita terima kalau kamu minta rahmat jalan sudah disediakan tapi kok ini segal-gal yang bisa dikongkong mereka masih mengaku diwi kemelinti saja saya pikir mesti tekol itu memang ditarik digeret mesti tekol mulai bahasanya dengan bahasa wak tasimu bihablillah ngerti wak tasimu bihablillah istilahnya kablun tampak jadi itu kamu yang tampaknya khususnya Allah karena khususnya digeret mesti tekol itu tapi suatu yang tidak Karena itu kalau memang posisi kita seperti itu Tidak punya kemampuan, tidak punya pengetahuan, tidak punya daya Maka kita memohon pada Allah agar diberi rormat Parentah itu digandini dengan rormat Kemudian ditarik itu artinya diberi petunjuk yang kuat Karena memang bagaimanapun juga kita ini makhluk lemah Dan tidak ada apa-apanya Hati-hati dengan pengahaman seperti ini Nafsu kita, setan kita juga akan membelokan lagi Itu namanya kamu melihat hanya separuh Melihat hanya kepada dirimu sendiri Tantang melihat Allah Jadi, tidak ada yang bisa mencari Apakah teman-teman tidak bisa berwarna Ya tidak bisa berwarna Tetapi tidak bisa berwarna Tidak bisa berwarna Tidak bisa berwarna Tidak bisa berwarna Iya gitu Dibu kalau kamu merasa tidak bisa dan tidak mabuk, benar, tapi baru separuh kamu harus segera tahu ada Tuhan yang bisa sembarang kalian jadi aku kejutan keringan enak Guzhi Allah yang bisa sembarang kalian, iya tunggalnya yang merintahku mau jadi Guzhi Allah merintahku untuk merintah-merintahku sama orang lain, iya itu berarti Tuhan itu separuh jadi satu sisi benar bahwa kamu tidak mampu, dari satu sisi kamu benar kamu tidak bisa apa-apa saya lagi balik, lalu kalau aku tidak bisa apa-apa, ya rasa tidak apa-apa ini sepaham, ini sepaham saya, Guzhi, akhirnya mau aku tidak bisa apa-apa Guzhi terusnya, seperti yang saya lancar, sengajar aku tidak bisa apa-apa tapi aku juga pemeran yang tidak bisa apa-apa, tapi kenap itulah kemandanya, kamar, kesempurnaan itu seperti itu jadi, aku tidak menganggap, Allah merintah, Allah merintah, Allah merintah terus, orang-orang pahami, Allah merintah, iya, mari di sana, aku tidak paham iya, saya bersyukur, aku tidak apa-apa diberanggap, aku tidak apa-apa, aku tidak apa-apa, itu tidak apa-apa itu sepaham, apa, ini menganggap, kuno-kakunya di lantai luar, kalau di lantai luar, itu sepaham, itu jadi penganggap, ternyata bingung, itu ini bergawai, ngelubung kantor, tapi tidak ada tugas, ngelubung, terus kalau dikongkong-kongkong kalau atasannya betah-betah suasana enggak benar nganggung kalau dikongkong enggak benar enggak benar kalau itu untuk dikongkong kalau besi Allah ini gak sedih jadi penganggulan tapi senajan diperintah aku tidak sadar aku ini ternyata memang apes saya lakukan terus terus dikongkong gak iso jalo tulung jalo tulung budal budal diwi orang iso maka ada permintaan kedua senajan wis budal itu masih banyak kendala masih banyak kemungkinan untuk tidak nyampe wis berangkat tapi rato mungguan itu sering disebut tersesat tersesat lah karena itu kita minta kepada Allah agar ditarik saja supaya gak kesasar ditarik kan mesti gak kesasar ya mungguh 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 ditarik itu paling benar orang satu bubannya digerit sehingga bisa menghadap kepada Allah SWT jadi mulajat yang ini jangan dipahami sebagai bentuk apa arah sarasan menjalani perintah Allah tetapi ini sebagai sebuah ekrar pengakuan bahwa kelemahan manusia itu tanpa batas apapun kita ini dalam posisi lemah sekaligus memperlihatkan keinginan kita kepada Allah agar kita mendapatkan pertolongannya Allah yang bagaimanapun juga mohon pertolongan itu sebuah keniscayaan yang memang tidak bisa dihindari untuk diminta di perintah apa di perintah itu realitas sebagai kehambaan kita maka kita di perintah tapi bahwa kenyataan kita lemah gak bisa menjalani perintah itu juga realitas kita tetapi kita harus segera ingat bahwa Allah itu maha pengasih maha penyayang maka kita harus segera meminta pertolongan kepada Allah iya anak budu kudundang disambung wah iya anak budu anak budu wih isi anak kemelinti tapi lewat iya anak budu berarti kueki derajat kodokaro kewan kodokaro barang-barang liane jadi mana anak orang orang dalan itu bisa kesasar makanya tuntunan dalam mahal fatihah setelah memuni nastain yukudu digendah apa nastain yang kamu minta itu sirot eh dinas sirot mustakim nah sirot mustakim itulah yang disini disebut menarik itu tadi digeret dengan digeret mesti muncul sirot mustakim yang itu tidak ada yang bisa kecuali Allah tetapi Allah tidak tidak tinggal diam lalu menganggap Allah durung kayak durung diduduh ini karena Allah ya tidak ini surat mustakim ya Allah kulonyon petunjuk sebenarnya kamu minta seperti itu bukan karena Allah belum memberi kalau salah menel muka bahwa alasan nah aku dah berbuda berbuda lah mulai ketunjuk ini ya ya lebih zaman zaman londo saat dulu yang lahir wih kalau enak tokoh Belanda jeneng seneng wargrunya dari nyamar aku jeneng Abdul Wofar iya Abdul Wofar tau yang Mekah ngaji Mekah ya apal Quran apal Bukhari Muslim ngalih tapi tetap orang masuk Islam menggunakan niatnya niat untuk mendalami pengen rosak jeneng kiai-kiai tanah jauh di lo dia itu dia itu pengen mendalami pengen rosak jeneng model kiai-kiai apa umumnya yang jadi tokoh-tokoh yang jadi dipanutan masyarakat jauh kan kiai kiai itu biar mengalim biasanya mengalim itu Mekah ini yang jeneng seneng kurgrunya nyamar jeneng Abdul Wofar itu yang mengalim inter Bukhari muslim suatu ketika ditawani 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 ini diwas ngobrol apa koran apa tapi kok panggah orang jadi orang islam islam dikasih dikasih jawab aku orang lidayah menjawab kan bener tapi kata-kata orang lidayah itu menuduh bahwa Allah belum memberi lidayah padahal lidayah itu secara-cara belum diterus kan akhirnya terus gusel orang bisa nyalah tetap bisa nyalah gusel eh apa gopar awam mongkwi muni durung lidayah maksud mongkwi aku mongkwi durung wahi hidayah wes mongkwi tak paring ngisau apal mongkwi ngoncok apal koran apal koran tapi pada orang islam wih muni orang lidayah kuk liru wes oleh hidayah ini orang gilm nompok orang gilm nompok jadi itu alasan bahwa tidak ada pendidaya itu gak ada wes jadi aku ini ya Allah aku jeningan jeningan tarik sepatu sakit ibadah wes wes tampari wes taklung ini wes 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 tampar enak tampar yang taklung ini perintah enak pengiling enak peringatan yuk itu yang bulat-bulat tangguh contoh azan azan itu tampar ruk sialah yang dilung ini ngawak mubin kue sotangi dan malah orang tanpa azan malah kubeng mubak sumpet kue kubeng tampar li yuk yuk ngun 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 jadi ini bukan alasan untuk tidak menjalani perintah Allah tapi sebenarnya sebagai ekrar bahwa kita ini lemah kalau tidak ditolong oleh Allah jadi itu harus harus diingat jangan memutus posisi satu sisi saja memutus keputusan yang separuh aku raih sobobo meneng raih sobobo ini tidak benar ruk raih sobobo yuk 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 yang mulai orang kelingan apa yuk 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 itu baru sempurna tapi menjalani meneng menerima ketidakmampuan menerima ketidakmampuan yang dimaksud disini muncul yuk yuk putus asa itu tadi terus mak ilahi do pengeran kula inna rojaila yang koti uankah wain asoy tukah kama anna kaufi layu zayiluni wain atok tukah inna rojaila sak temene harapan kula nikul atang layang koti um boten leren angka saking panjenengan boten putus angka saking panjenengan wain asoy itu senajan maksiat coba kuloka yang panjenengan walaupun saya ini sering melakukan maksiat ya Allah tetapi saya tidak menutup diri untuk menerima ampunanmu saya masih tetap berharap berharap diampuni dan berharap menjadi lebih baik itulah yang disebut istighfar memohon ditutupi kelemahannya diganti dengan kekuatan Allah nah itu harapan kita seperti itu karena kalau tidak berharap ya itu namanya butuh sasa butuh sasa itu namanya menutup diri makanya rojak harapan itu jangan berhenti jangan berhenti juga jangan menggok nah itu berharap menggok berharap pada selain Allah itu jeneng menggok atau kamu berharap kepada Allah lalu berhenti berhenti terumbuk putus kemah berhenti jeneng gak usah apa-apa itu jeneng berhenti berhenti maka jangan harapan itu jangan diputus seperti itu terus harapan itu hanya kepada Allah walaupun maksiat jangan berhenti berharap karena maksiat itu terlalu kecil untuk bisa menghalangi kasih sayang Allah jadi kasih sayang Allah yang begitu jember begitu luas orang kena cegati ngaku maksiat karena maksiatmu itu gak bisa menutup kasih sayang Allah tetapi yang mungkin sering terjadi adalah kamu yang menutup dirimu sendiri sehingga kasih sayang Allah tidak bisa masuk dalam dirimu paham jadi jadi ya aku semula-paham tak contohnya botol 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 BPO botol minyak angin wajah muning ini wah jedingnya entek Banyu aku raka duman Banyu tidak laku jagung sedih sedih tidak tidak buntu padahal saat jenis orang yang buntu itu tidak di orang bisa kelebon Banyu mertu enak kesombongan di dalam dirinya berupa udara jadi kalau buka masuk buka hatimu buka harapanmu jangan kau tutup mertu ditutup itu jenisnya omah ditutup biar anek orang melebu terus otomatis begitu pula kalau kamu petaat juga jangan kemelintih bahwa aku sesotokat berat aku beres belum setotat laku saya medeni setotat laku beres saya medeni setotat itu 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 maka tidak pernah rasa takut itu bergeser dariku walaupun kamu sudah taat pada Allah jangan tergesa-gesa menfonis diri terbaik karena ketoatan itu pun sebenarnya nikmat yang harus kau syukuri ketika kamu menerima nikmat orang bersyukur kesehatan dituntut dituntut jadi selain diceritakan orang ngarep nebus warga malah tidak dituntut Allah nikmat yang kita mengajari mereka taat itu nikmat maka harus disyukuri juga jangan kau anggap nikmat apa taat itu kemampuan mu jangan secara pemberitaan dari Allah ini Allah sendiri yang mengumumkan agar manusia tidak tidak berhenti berharap ini surat az-zumar ayat saya keteluh dari sallallahu ta'ala a'udzubillahimina syaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim kul 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 ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim lataknatuh mirrohmatillah kul dawasira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadiyah ya ibadiyah mengapa di kaya ikhat rokat fatkah karena akan diwasalkan dengan al jadi ya ibadiyah gak penak ya ibadiyah muncul iltikau sakinen ada dua dua sukun berjejer itu orang Arab paling gak seneng makanya supaya menjadi ringan ya mutakalimnya diberi rokat fatkah ya ibadiyah ya ibadiyah hu piro piro kaulo engsun ala dina ya ibadiyah asrafu kan podo melanggar ngeliwati batas podo ngelakoni salah sopola dina podo ngeliwati watas ala anfusihim yang ngata syawak diwene lathina karena berbuat salah jadi orang berbuat salah itu sebenarnya menyalahi diri sendiri menyengsarakan diri sendiri orang yang berbuat salah itu kata Allah ya ibadiyah dipanggil oleh Allah dipanggil oleh Allah salah diceluk ini itu luar biasa sadar perintah perintah Allah latak natu min rahmat lah latak natu ajobut sasa sirok abeh min rahmat ilai saking rahmat Allah bergoyin Allah saktum yang viru mesti ngapura sopola yang viru itu fiil mudare di dalam ilmun aku fiil mudare itu menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang tapi di dalam pengertian balako fiil mudare itu mengandung makna atta jadud wal isti merod jadi saiki jenengi saiki terus diperbarui kan ku muni saiki 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 berarti orang koh lanjura diwingi tapi saiki jam piro saiki jam sengah sengah jam sengah jam sengah kamu muni apa dia saiki nah jam setengah sepuluh ya saiki berarti saiki itu hilang gak terus diperbarui terus diperbarui mulanya bahasa bahasa inggrisnya di istiara ini continue ya waktu yang terus menerus itu pakai bentuk continue stand ya anak bahasa Arab aku fiil mudare fiil mudare fiil mudare bahasa yang lain apa mudare itu disebut mudare itu makna asalnya adalah menyerupai mirip nah kenapa fiil mudare dirani mirip mirip apa mirip sifat mirip apa mirip sifat sifat itu apa isim fa'il jadi mulanya aku bisa tahu tak omongnya buruk aku bikin ngaji sorof dimaknani ya rabahku kan ngapal ya fulu fiil mudare wazani fiil mudare sulasi mujarot artini wazan perkoro sing digawe nimbang fiil kujenenge kalimah mudare kuwi nyerupani isim fa'il muntare ini maknanya apa nyerupani isim surupain dalam apa ini kujaranya surupain surupain dalam akah sidi huruf lam mati uribe huruf bejar yaf ulu birojung lagi huruf yak fa hain lampir apa sisi fa'ilun hurufnya apa fa alif hain lamp apa terus yang mati nomor biro fa'ilun bui nomor loro lafi'il mudarek yaf ulu yang mati nomor biro ya podo yang mati nomor loro fi'il mudarek yang mati nomor loro yang mati nomor loro nomor mulai masih aku wazani apa jenis binai apa jenis susunan mujara atau masjid masih bawa wazani bawa pindah af ala yuf ilu mulak podo muf ilun podo af ala yuf ilu yuf ilu ya muf ilun podo fa'ala yuf ilu isim fa'ala muf ilun podo padang huruf yang mati mesti podo yang murib ya podo nah karena itu disebut mudaro ah podo kalau isim fa'al mereka isim fa'al kuih jenisnya isim isim kuih diarani isim sifat juga fa'al kuih disebut sifat nah yang jenis sifat itu gak pernah berhenti walaupun pekerjaannya berhenti walaupun sifat loh siapa dia dia penyanyi penyanyi itu pekerjaan apa sifat loh menyanyi pekerjaan dia sedang apa menyanyi lalu pekerjaan apa yang dikerjakan itu apa yang dikerjakan dia menyanyi tapi siapa dia nah begitu penyanyi itu orang yang sifatnya menjadi penyanyi nah bentuk penyanyi sebutan penyanyi itu kan gak hilang saya yang enak siapa aku numpak mobil liwat siapa numpak mobil liwat siapa numpak mobil liwat didi kempot didi kempot apa didi kempot penyanyi padahal numpak mobil ngurang nyanyi mulanya pekerjaan itu kalau dilakukan terus menerus lama-lama bisa menjadi sifat mulanya fi'il senajan itu pekerjaan tapi bisa mirip seperti fa'il bisa menjadi sifat nah ya rufiru disini Allah menyebutnya dengan ya rufiru menyebut dengan kata ya rufiru itu bermakna apa selalu dan terus menerus atta jadud selalu baru wal istimror terus menerus makanya apa-apa yang menganggupi ilmu dorek itu ya terus mereka akan melampaui memasuki masa sekarang dan masa yang akan datang itu terus akan yang akan datang diberiakan itu mereka menganggupi ilmu dorek padahal pantas ini innaloha ngagosah sayang viru dunu kenapa saya viru dunu kan sakit durung ternyata enggak yang viru itu ya mulai sekarang sampai terus menerus itu rahasianya fi ilmu dorek menikul aku orang ngaji orang roh innaloha saat menikus olehku yang viru selalu mengampuni insyaAllah adunubah yang piro-piro dosa sapintan jamiat di ngapura diaturin apa kabeh cik kue apa mbak sebut cik orang mbak sebut kabeh dosa di ngapura karena Allah angker kue gelam jaluk ngapura mergap innahu huwal ghofur orang terima ghofir tapi ghofur innau saat menikus olehku huwa ya Allah iku al-ghofur zat kang akeh pangapurane arrohimu kang walasa ase dan Allah membuka pintu seperti ini berarti kalau sampai ada orang tidak mendapat ampunan itu bukan Allah yang tidak mengampuni tapi dia yang memang tidak mau masuk orang kok diwayi tapi orang gak wadah orang gak wadah itu dari sisi harapan begitu pula dari sisi yang harus hati-hati yang muncul jenis sifat khauf jadi orang itu sebenarnya tidak layak kalau tidak punya rasa takut kepada Allah karena Allah itu maha kuasa Allah itu kalau sudah memutuskan sesuatu tidak bisa dirubah dan tidak enak yang bisa memaksa Allah untuk merubah karena nabi ya ya pedih karena khusus Allah pedih diwalik nabi yang jadi Abu Jahal terus nabi jadi nabi nabi tapi ya orang kenyata mengatanya nabi ya orang apa yang kebijakan itu apa yang bisa merubah mendengar itu mulanya masih nabi adem wujud dikong melebus warga uskun antawa zokal jannah merah-murah Allah dawah ibitu filardi saya mendun yang bumi bisa ya bisa iblis iblis satu jenis satu jenis malaikat karena dia itu awalnya dulu juga aling ibadah bahkan sebenarnya cerita iblis tidak ada satu jengkal surga pun yang iblis tidak pernah sujud di situ mesti tahu sujud tapi memperkoros salah sedikit di sujud nabi adam memang itu tidak salah iblis terus jenis yang ibadah terus maksudnya mengakuin Allah ini pengheran orang wani ngaku jadi pengheran iblis yang wani ngaku malah menung tenang iblis rawani ngaku jadi pengheran orang jadi jadi tetap tunduk dengan Allah ya isi matur ya isa malah saja ini anak ini mau nyembah nabi adam berkau mbilani tauhid mbilani tauhid mau nyembah se'alian ikusi Allah tapi terus melanggar olah manut Allah jadi pelanggaran jadi karena sombongnya juga melanggar karena dia merasa baik itu itu kan medeni jadi keputusan Allah itu kalau kadung kadung tuwibo enggak enak sehingga ngungkak makanya di dalam surat al-mu'minun ayat 60 surat al-mu'minun ayat 60 wa'udhu bilaim syaitan irajim wal-lazina yu'tu nama ataw wal-lazina yu'tu nama ataw waqulubuhum wajilah anahum ilah rabbihim roji'un surat apa emang al-mu'minun suwi'da suwi'da innal-lazina innal-lazina hum min khushyat robi mushfiqoon wal-lazina hum bi-ayati rabbihim yu'minun wal-lazina hum bi-rabbihim la yushriqun wal-lazina la yu'tu'na ma'ataw waqulubuhu ma'jilatun anahum ilah rabbihim roji'un ula'ika yushari'una fil khairat wa hum laha sabi'kun jadi orang yang dianggap apa yang bisa segera masuk dalam kebaikan orang yang dianggap mendapatkan kebaikan itu satu pengen diarani wong apa le pengen diarani wong apa masuk dalam kebaikan yang pertama harus selalu takut pada Allah satu yang kedua harus percaya dengan ayat-ayat Allah yang ketiga harus bertauhid jangan menyekutukan Allah yang keempat kalau dia mendapatkan apa saja dari Allah mereka memberi kebaikan itu gambangannya luman bersedekah tetapi hatinya tetap takut kepada Allah dia tetap takut karena pasal waktu-waktu dia bisa dicabut oleh Allah untuk mati sahwayah-wayah jadi wedi ya orang yang demikian inilah yang disebut orang yang segera masuk di dalam kebaikan yaitu singtiar nefas tabikul khairat ada ayat lagi yang berkaitan dengan soal takut ini itu surat fatir ayat 45 ini dawi Allah ta'ala a'udzubillahimna syaitan rojim walau yu'akhidullohun nasabima kasabu mataroka ala zoriha mindabba walau yu'akhidu lan yakti lan lamuno lan lamuno memberi hukuman lamuno memberi hukuman sopologus yang menungsa bima sebab kesalahan kasabukang podong lakoni soponas sekiranya setiap laku salah itu langsung dihukum setiap salah dihukum setiap salah dihukum oleh Allah maka mataroka ala zoriha mindabba maka diatas bumi ini tidak akan ada satupun makhluk hidup gak ada satupun murgok dipatai nikab tapi Allah kan tidak seperti itu tapi kan harus takut kamu jadi antara takut dan berharap itu harus diracek jangan diambil satu-satu tidak rojok kemelinti aku di pengiran jengabura kemelinti akhirnya dosa orang di Allah tapi tidak potos asa jadi tetap kudu berharap 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 yang memunculkan ketahatan berharap yang memunculkan kecintaan melakukan suatu perintah yang dilandasi dengan cinta itu indah melakukan perintah karena dilandasi rasa takut itu selamat yang harus selamat berhasil di kampung selamat ini selamat masyarakat jadi orang nikmat mengedih tidak enak 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 seneng 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 itu ada mesranya tapi kedua-duanya akhirnya melakukan perintah maka harus dicampur antara takut dan antara takut dan berharap kamu takut itu merupakan landasan apa kesopananmu kepada Allah berharap itu landasan cintamu kepada pada Allah jadi orang cinta itu tidak 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 maka mudah berpisah orang seneng orang tidak tidak diseneng itu mudah nge-lama orang bisa meragani karena yang diseneng orang itu pedih ah selesai apapun itu hubungan dengan orang berpisah itu orang itu tidak berpisah itu seperti apa aku di dinyak nyal rambut apa orang berpisah orang orang Ribah orang berpisah selamat menikmati